Setelah 2 tahun siswa dan siswi belajar di rumah akibat pandemi COVID-19, sejumlah siswa SMPN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi rayakan kelulusan dengan haru dan bahagia. Hal ini disambut positif orang tua siswa yang hadir dalam kelulusan anak-anaknya. Beginilah kelulusan sekolah di SMPN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang tua siswa yang datang disuguhkan dengan hiburan berupa tarian daerah. Usai memberikan hiburan, tangis haru pun pecah saat siswa-siswi sungkem kepada guru sebagai tanda perpisahan. Kepala Sekolah SMPN 1 Anissa mengatakan, acara perpisahan ini digelar untuk pertama kalinya setelah 2 tahun tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Ini akan memberi makna pada anak-anak untuk bisa terus belajar lebih baik dari waktu kewaktu, insya Allah ya. Kedepannya seperti apa harapannya, Bu? Harapan saya anak-anak bisa diterima di sekolah-sekolah yang menjadi cita-cita atau keinginan mereka, di sekolah-sekolah terbaik, baik sekolah pemerintah yang disengkarakan di Mugri, maupun di sekolah-sekolah suasana. Kami berharap anak-anak yang paling mungkin adalah melanjutkan dan kemudian meneruskan tradisi emas SMPN Kristal dan Tambun Selatan untuk menjadi sekolah berkarakter dan berprestasi. Ya ini kan acara dari kami ya, dari kami orang tua untuk anak-anak juga, semoga bisa memberikan kesan, kesan buat mereka yang bentar lagi lulus, yang katanya generasi COVID-19. Generasi COVID-19 ini bisa tetap mendapatkan kesan bersekolah di sini dan kelulusannya juga di raya. Sementara itu, kini para guru berharap kepada para murid yang lulus untuk lebih kiat lagi dalam mencari ilmu, agar ilmu yang didapat di sekolah di SMP bisa lebih bermanfaat. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Rituan melaporkan.